Tahun lalu saya kunjungi Meksiko dan ketemu Pak Ter Soni, waktu itu yang disampaikan sebagai rencana adalah bahwa Pak Ter Soni akan ke Roma tahun ini ikut kursus penyegaran sebagai anggota SPD, kursus penyegaran dalam bahasa Indonesia. Ternyata itu tidak terjadi dan waktu itu belum ada bayangan bahwa kami bertemu hari ini di sini. Soni, provisiat untuk kesetiaanku sebagai biarawan misionaris imam SPD, juga utusan Uskupan Agung MD yang bekerja di Tanah Misi. Engkau dan kamu semua adalah wakil kami, kami kita semua adalah misionaris, kita sebagian besar menghidupi panggilan sebagai misionaris di sini dan sebagian kita utus untuk bersama umat di tempat lain merayakan iman akan Tuhan kita yang merangkul kita semua. Seperti dikatakan tadi Soni bekerja sebagai misionaris di tengah para umat asli, orang-orang Indian asli di Yohaha, lalu sekarang nanti di Chiapas. Waktu saya kunjung ke sana, Pak Tersoni datang ketemu saya, lalu malam itu juga harus kembali menempuh perjalanan, melewati wilayah yang sulit penuh risiko selama 7-8 jam. Ya, dia langsung pulang karena memang ada tugas di paroki. Lalu nanti setelah ini dia akan ke Chiapas juga, sebuah wilayah yang tidak gampang karena penuh dengan konflik. Tetapi Pak Tersoni mengaktikan dirinya sebagai imam misionaris, sebagai utusan dari kita yang sudah menghidupi. Apa artinya menjadi imam biarawan misionaris di tengah, umat yang sederhana. Nah, tadi disampaikan bahwa oleh Loma Lorenz, satu dari empat mutiara adalah imam Marianis. Ada Bunda Maria dari Wadalupe di sini, juga di Kasula, Romos Patersoni ada Bunda Maria Wadalupe, pelindung orang-orang asli, pelindung gereja seluruh Amerika. Semoga oleh doa Bunda Maria Wadalupe, Pak Tersoni terus menjadi orang yang berakar dalam relasi yang mendalam dengan Tuhan, tapi gembala yang dekat dengan umat. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, para imam, juga seluruh umat puskupan kita, agar kita dekat dengan umat serentak, mampu memelihara kasih persaudaraan, terutama dengan mereka yang miskin dan menderita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.